Hai pertama-tama bahan-bahan yang disiapkan untuk mengganti harddisk PS3 dan menginstall CFW PS3 itu adalah ternyata utamanya adalah datanya dulu cf-nya sendiri bisa di download di situs manapun silahkan cari sendiri saya menggunakan versi yang cf-nya terbaru lap 4.81 dan flashdisk dengan format VAT32 dan harddisk yang diganti yang barunya ini kapasitas berapapun interface-nya SATA 2,5 inch saya menggunakan 120GB langkah awal setelah didownload cf-nya dari beberapa situs luar kita copy ke flashdisk Ayo kita buat dulu file apa folder Ayo aku sakit salah bikin folder VS3 terus kita bikin folder lagi update Ayo kita copy paste disini cf-nya Terima kasih telah menonton! 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 kita rename menjadi ps3 update ps3 update .pub kita cabut usb nya dan pindah ke ps3 nya sebelum dinyalakan ps3 nya kita masukkan dulu harddisk nya ke ps3 jangan lupa dibaut ya dan gak copot dan nyalakan oh iya colok pes disnya hampir rupa mengikuti instruksi di layarnya saja dengan mekan selek dan star secara bersamaan terima kasih dan setelah pengecekan disuruh untuk menahan tombol start dan strike selama 5 detik 2 3 4 5 otomatis akan memformat harddisknya itu sendiri tunggu sampai 100% setelah 100% tekan tombol PS tombol home tekan X tunggu proses instalasi berjalan selama beberapa menit setelah selesai proses instalasi tekan tombol PS tombol home pada stick detik pengaturan dan tekan tombol arah dan tekan tombol dan mulai sudah terinstall PS3 CFW dan siap diisi dengan game dan yang lainnya dan yang lainnya oke kayaknya segitu aja video kali ini terima kasih selamat menikmati